Kan bahwa keinginan itu adalah sumber dari penderitaan Bagaimana mas kalau misalnya generasi muda kita mas Anak-anak muda, anak-anak SMK, anak-anak yang jadi mahasiswa Terus kemudian dia gak punya ekspektasi mas Dia gak punya keinginan mas Kira-kira apa gak bahaya mas buat masa depannya mas Ketika kemudian dia justru melebur sebuah keinginan itu Kalau orang tua sih tidak ada masalah ya Karena yang dicari mungkin rumusnya kan Kalau pengen bahagia harus tanpa keinginan gitu ya Nah itu gimana seperti yang saya sampaikan di awal tadi mas Gini ya, kebanyakan kaum muda itu keinginannya berasal dari orang tuanya Kebanyakan Misal Nah, mas Riko ini, sorry Sejak kapan kemudian tertarik belajar dunia spiritual Mendalami meditasi Terus mengalami pencerahan tentang sebuah konsep meditasi yang mungkin berbeda dari lainnya Lainnya gitu tuh, ceritanya bagaimana mas? Nah, saya itu dipaksa Dipaksa sama nenek Saya inget banget waktu itu sekitar umur kelas lah, kelas 2 SD Nenek saya menyuruh saya untuk tidur di kuburan Semalaman Dari jam 8 sampai sobo Disitu yaudah disuruh diem Nah, namanya anak kecil ya Waktu itu saya lebih takut dengan nenek saya daripada setan Lebih seram lah Bagi saya waktu itu Nah, karena lebih seram Bagi saya lebih seram Yaudah, yaudah nek Daripada sampai marah ya oke lah Akhirnya diantar lah paman saya waktu itu Aku inget banget waktu itu diantar pakai sepeda supra Dihantar ke tengah kuburan Yaudah ditaruh disitu Kamu diem sampai Besok sobo tak jemput Yaudah, pertama Besen dari nenek itu adalah Amati semua Sadarilah Sadarilah dan jadilah terbuka terhadap semua ilusi optik Dan semua ketakutanmu Nah, emang awal-awal takut Satu jam pertama itu Ngeliat daun itu kayak ngeliat Aduh, ikutilah anak atau bukan Terus ngeliat Macem-macem, mak Bayangan-bayangan aneh-aneh Neneknya sekolah dimana dulu kok paham ilusi optik juga mas? Neneknya sekolah Dia orang Orang keraton Keraton Jogja Oh oke oke Mas Oke lanjut mas Nah, itu di satu jam pertama Nah, di dua jam pertama Nenek saya berpesan Untuk menyadari Ketakutanmu Pertama kan ilusi optik Yang kedua ketakutanmu Disadari Nah, ketika disadari Pertama ya kita pasti Berusaha nolak Kok nggak enak rasa takut Ah, nggak apa-apa Di kuburan Terang aja kok Nah, disitu akhirnya Capek sendiri mas Ketika kita terus melawan ketakutan Kan akhirnya capek sendiri Nah, disitu akhirnya ya pasrah Biarin takut yaudah Nah, disitu Ternyata aku baru tahu Ketakutan itu cuma di permukaan Ketika kita biarkan Pasrah aja biarkan masuk Ternyata di dalamnya juga Damai Nggak ada apa-apa Dan ketika itu dilanjut lagi Sampai soboh Akhirnya Karena disamping saya banyak orang mati Akhirnya jadi Menyadari keinginan untuk hidup Untuk survive Nah, disitu saya baru tahu Baru paham Ternyata Apa yang membentuk Emosi pada dasarnya adalah Empat basic keinginan itu Terutama keinginan bertahan hidup Jadi ketika kita ingin approval Atau ingin dicintai orang Ingin dipuja orang Ingin disetujui orang Terus ingin mengontrol Terus ingin Merasa spesial Atau merasa Keterpisahan itu tadi Dan ingin Rasa aman Ketika sesuatu terjadi Dan itu nggak sesuai dengan Keinginan kita Akhirnya muncul keinginan Untuk mengontrol Ataupun muncul keinginan Untuk approval Nah, disitu mulai muncul Pergolakan Energi Nah, pergolakan energi Di dalam tubuh ini Kita kenal sensasinya Sebagai emosi Nah, ketika kita menolak Pergolakan energi ini Atau emosi ini Akhirnya kan kita Kayak Nah, dan ketika energi tertahan Aturan energi Dia harus selalu mengalir Ketika dia tertahan Akhirnya dia hanya memutar Di satu tempat Misal blockingnya Di area Dada Akhirnya dia muter Di area dada Dan blocking nggak Nggak pasti Tujuh titik Atau empat titik Makanya di Tradisi yoga Cakra itu ada tujuh Tapi di tradisi Buddha Cakra ada empat Karena Buddha Yang mengalami Empat represi Atau empat samskara Di empat titik Sedangkan Pak Tanjali Mengalami tujuh titik Samskara Jadi masing-masing orang Akan berbeda Jadi cakra itu Pada dasarnya Menurut saya adalah Sumbatan Jadi ketika Nggak ada sumbatan Dia nggak mengalir Membentuk lingkaran Atau pusaran Tapi mengalir langsung Ke atas Dan ketika Mengalir ke atas Hanya ada Kedamaian Oke 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 Mas Tadi kan Mas Riko Sempat mengatakan Bahwa Keinginan itu adalah Sumber dari Penderitaan Ya Bagaimana mas Kalau misalnya Generasi muda kita mas Anak-anak muda Anak-anak SMK Anak-anak yang jadi Mahasiswa Terus kemudian Dia nggak punya ekspektasi Dia nggak punya Keinginan mas Ya Kira-kira Apa nggak bahaya mas Buat masa depannya mas Ketika kemudian dia Justru melebur Sebuah keinginan itu Kalau orang tua sih Tidak ada masalah ya Karena Yang dicari mungkin Rumusnya kan Kalau pengen bahagia Harus Tanpa keinginan Begitu ya Nah itu gimana Seperti yang saya sampaikan Di awal tadi mas Gini ya Kebanyakan Kaum muda itu Keinginannya berasal dari Orang tuanya Kebanyakan Misal Seorang anak Dilahirkan itu kan Berbeda-beda Ada yang sebagai Simbolnya Simbolnya Bunga mawar Terus bunga melati Ataupun bunga kaktus Beda-beda kan Pertumbuhannya beda-beda Perannya beda-beda Tapi ketika Ada keinginan yang masuk Akhirnya dia Mengintervensi Peran semesta Yang ingin menumbuhkan Dia sebagai Bunga mawar Karena orang tuanya Ingin dia tumbuh sebagai Bunga melati Akibatnya Dia tidak mungkin Benih mawar Menjadi bunga melati Dia hanya bisa Benihnya tidak tumbuh Hanya seakan-akan tumbuh Nah seakan-akan ini yang bahaya Akhirnya menjadi Melati plastik Atau orang tiruan Oke 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 Tidak Tidak original Tidak original Nah ketika Keinginan disadari Dia akan menjadi original Spontanitasnya Keluar Contohnya gimana Keinginan yang disadari Dan spontanitasnya bisa keluar Contohnya gimana coba Nah misalnya Misal kita Merasakan Penderitaan atau kekurangan Otomatis Didampingi oleh Keinginan untuk Merubah Nah itu disadari Diterima Keinginannya diterima Jadi bukan Semata-mata Keinginannya buruk Terus ditolak Enggak Tapi dibiarkan masuk Ketika keinginan Dibiarkan masuk Keinginan itu pun Hanyalah lapisan pertama Lapisan selanjutnya Adalah Kedamaian Jadi sama semua hal State Semua state Di tubuh kita Pada dasarnya Dasarnya Atau backgroundnya Adalah kedamaian Ibaratnya papan tulis putih Papannya kan Ketidak terbatasan Unlimited Nah tulisannya itu Adalah keterbatasan Ada yang Tulis marah Terus tulis anu Tapi di dalam tulisan Coretan Kalau kita tembus Putih Ketidak terbatasan Masalahnya kita hanya Karena terlalu penuhnya Papan tulis Kita hanya Menyadari ya Setetik-tetik Dikit Oke Nah Mas Riko Selain kepada Selain dari Neneknya tadi ya Yang ngajari tentang Kesadaran di awal Dengan tidur di kuburan Tadi gitu ya Setelah itu Enggak belajar Ke tempat lain Atau misalnya ke guru-guru Yang lain Atau mungkin Justru malah Dapatnya lebih banyak Dari Sesuatu yang bersifat Intuitif aja Jika kemudian Iya Transformasinya Seperti apa Mas Riko Jadi setelah di fase Setelah kuburan itu Saya disuruh Baca-baca buku Spiritual Disitu Saya disuruh membaca Bukunya Usho Dan Krishnamurti Usho Nah usho disini Menjelaskan bahwa Meditasi dinamis Kamu harus capek dulu Kamu harus sampai Lelah dulu Akhirnya kamu akan Mengalami geningan Intinya sama Ketika dia udah gerak Udah ngesik Meditasi katasis yang Jibris Akhirnya kan dia capek Terus dia Energinya kocak Akhirnya Dia akhirnya pasti mening Itu karena Banyaknya sumbatan Di diri manusia Tapi kan gak bisa lama Bos Kayak gitu Gak bisa lama Cuma itu untuk Merangsang satori Jadi yang Bagi orang awam Yang paling penting Memang satori Ketika dia udah merasakan Enaknya Wah enak damai Dia pasti ingin Lebih Nah disitu kita Masukkan lebih dalam Kalau kita langsung Bilang Kamu ngapain meditasi Oh gak bisa Jadi sekali lagi Menurut mas Riko Semua orang Sebenernya gak perlu Meditasi Sebab dia bisa menerima Semua yang terjadi Di dalam dirinya Memeluk emosi itu Membiarkan masuk Membiarkan masuk Dan ketika kemudian Itu sudah dibiarkan masuk Yang terjadi adalah Damai Oke Nah Kalau Lebih dalam lagi mas Yang disebut dengan Ada istilah Suwung Dan lain sebagainya Itu menurut mas Riko Seperti apa mas? Suwung ya kedamaian Sama Suwung adalah background Dari tayangan Atau subjek Dari objek Ibaratnya Laut itu adalah Suwung Dan gerakan dari laut Berupa ombak Itu adalah Non-suwung Keramaian Tapi ketika kita selami Yang non-suwung Keramaian itu Kita akan menemukan Kedamaian di dalamnya Tapi ketika kita Menolak yang Gerakan ombak Akhirnya kita ya lari-lari Cuma Sebatas Rekaya Sanding aja Bukan ning yang Sebenarnya Oke Nah selama ini Selama perjalanan hidupnya Mas Riko ya Rahasia manifestasi itu Sebenarnya Ada di mana Mas? Apakah kemudian Ada di keinginan Atau justru ada pada Berserah Atau let in Ya Tidak melekat Itu kira-kira Lebih powerful Yang mana Kalau kita bicara Soal manifestasi Untuk manifestasi Lebih powerful Yang Papah tulis Gimana Lebih powerful Yang background Karena background Adalah ketidak Terbatasan Bukan metode Letting in Atau letting go Tapi Backgroundnya Background yang kita alami Ketika kita Membiarkan Segala sesuatu Masuk Karena ketika Sesuatu keluar Misalnya Ombak keluar Ketika dia Dibiarkan turun Dia akan masuk ke lautan Dan di lautan itu Ada ketidak Terbatasan yang Sangat potensial Tapi ketika Kita menolak Suatu rasa Misalnya ada Rasa kekurangan Karena kita merasa Kekurangan Akhirnya kita ingin Kaya Disitu kita mulai Belajar LOE Ataupun Afirmasi Visualisasi Ibaratnya Kita seperti Memanipulasi Rasa kekurangan kita Kenyataannya Kita merasa kurang Itu kenyataan Tapi kita Nggak mau Merasa kurang Kita ingin Merasa Kaya dan Berlimpah Akhirnya kita Belajar LOA Agar kaya Dan merasakan Rasa yang Damai Disitu kan Ibaratnya kita Membongi State kita Memanipulasi Dengan Ibaratnya Ketika Aliran air Turun ke bawah Akhirnya dia Mencapai laut Tapi ketika Kita berusaha keras Melawan arus Kita bisa saja Sampai ke Sumber air Tapi pasti akan Segera turun Terbawa arus Terus lari lagi Ke atas Terus ke atas Lagi ke atas Tapi ketika kita Berpasrah Maksudnya Membiarkan segala sesuatu Terlepas Semesta kan pasti Menabrak sumbatan Dan ketika kita Mengizinkan sumbatan kita Dilepaskan oleh semesta Kita akan terus Larut ke dalam Ke bawah Ke dalam laut Dan ketika kita Ada di laut Kita ada di sumber Manifestasi Jadi bukan di sumber Air yang terbatas Memang Melalui teknik Lewak Akan sangat Efektif Tapi itu Akan naik turun Dan itu sangat Butuh-butuh Usaha keras Karena kita Sedang kekurangan Terus kita manifestasi Melakukan Afirmasi yang positif Terus Besoknya balik lagi Negatif Afirmasi lagi Negatif lagi Capek Pasti capek Dan semesta Pasti Menghadirkan Kejadian yang memicu Samskara kita Untuk terurai Makanya Buddha Ketika diludai orang Dia berterima kasih Karena dia Karena dia Karena kamu ludai saya Saya jadi tahu Bahwa Di dalam diri saya Sudah tidak ada Samskara kemarahan Karena saya sudah Tidak mampu marah Ke kamu Kalau kamu datangnya Sepuluh tahun lalu Mungkin kamu bisa Mendapatkan kemarahan saya Tapi kalau sekarang Tidak bisa Jadi ketika Susu disenggol Yang Yang mengalir adalah Susu ketika Kopi disenggol Yang mengalir adalah kopi Kek 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 Terima kasih telah menonton